Selamat pagi Wana, ada informasi menarik apa kalau dari Biro Medan pada pagi hari ini? Selamat pagi Mala dan pemirsa informasi pilihan menarik dari Kota Medan kami awali ini terkait penangkapan 108 pemuda yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan berkonvoi di jalan raya di Medan Sumatera Utara. Pusai konvoi, mereka diduga hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok geng motor lain. Polisi menemukan dua diantaranya membawa senjata tajam untuk tawuran. Polisi memberi sanksi tilang buat mereka karena berkendara tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Sebentar, dua remaja lainnya ditahan karena membawa senjata tajam. Dari Medan kita beralih ke Jambi, pemirsa banjir setinggi 3 meter masih menggenangi ratusan rumah warga di Kabupaten Bungo, Jambi. Selain disebabkan karena tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan karena meluapnya sungai Batang Bungo dan Batang Tebo Jambi. Sebagian warga memilih tetap berada di pengungsian. Warga korban banjir mengeluhkan minimnya bantuan pemerintah. Warga berharap bantuan sembako, air bersih, pakaian dan obat-obatan selama di pengungsian. Sementara itu, warga korban banjir di kecamatan Batin III, Kabupaten Bungo, Jambi, mulai meminta sumbangan di jalan raya. Mereka turun ke jalan lintas Sumatera untuk meminta sumbangan ke pengguna jalan demi memenuhi kebutuhan makan dan minum. Sebagian warga memilih mengungsi di pinggir jalan untuk memudahkan mencari dan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini banjir yang mengenangi rumah warga terjadi di Kelurahan Tanjung Gedang, Kejapatan Pasar Muarobungo, Jambi. Ketinggian banjir bahkan mencapai 3 meter. Warga semakin sulit beraktifitas dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Demikian malah kabar pilihan menarik dari Biro Medan. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Wanah Sari mengabarkan langsung dari Biro Medan dan sebelumnya ada Goldi Gumilang dari Biro Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih.